Ngapain sih boikot-boikot sampe haram-haramnya? Kayak ngaruh aja. Gak usah tuh pake Instagram, Facebook, sampe internet sekalian. Gitu kan kata lo? Para kaum netral. Gak abis pikir gue tuh. Masih ada ya ternyata orang yang punya pikiran kayak gini. Ingat gak kasus Indomie vs Mie Gaga? Diluar yang bener siapa? Tapi pada saat itu, banyak netizen yang berhenti beli produk Indomie. Dan akhirnya apa? Indomie rugi 5,8 triliun pada saat itu. Which mean, boikot is real bro. Biaya persenjataan untuk genosida yang mereka lakukan, itu gak murah. Nah, biaya yang gak murah itu kira-kira dapet dari mana? Ya salah satunya dari produk-produk pro mereka yang selama ini kita konsumsi. Dari tontonan, fast food, kopi, bahkan sampe sabun sekalipun. Bayangin, kalau kita berhenti beli produk-produk yang pro mereka, apa gak berkurang tuh serangan? Kita kan sering bingung ya. Apa ya yang bisa kita lakuin buat bantu pro mereka? Boikotnya berperang ke sana? Gak mungkin kan? Jadi, masih ragu buat boikot produk pro mereka?